Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel belajar sendiri. Yang suka dekorasi dinding rumah, wajib nonton video ini karena kita akan membuat benda seharga 100 ribuan hanya dengan memanfaatkan pipa paralon bekas seperti ini. Pipa paralon yang dibutuhkan kali ini yaitu pipa paralon 3 inci, panjangnya sekitar 12 cm dan barusan saya sudah memberi patokan jarak melingkar selebar 12 cm menggunakan kertas. Setelah kertas dilingkarkan ke pipa paralon, tandai pipa paralon, beri garis dan potong menggunakan gunting. Saya menggunakan gunting Korea atau gunting Holo untuk membelah pipa paralon ini. Jika teman-teman tidak punya, bisa juga memotong menggunakan gunting Seng. Setelah pipa paralon dibelah sesuai ukuran yang kita butuhkan, panaskan di atas api kompor sampai pipa paralon berubah menjadi lembek. Jika sudah lembek dan lentur seperti ini, gencet menggunakan keramik atau bisa juga papan triplek sehingga pipa paralon berubah menjadi lembaran seperti ini. Buat dua garis diagonal pada lembaran pipa paralon sehingga bertemu di titik tengah. Kemudian, gunakan jangka untuk membentuk lingkaran berdiameter 12 cm. Potong melingkar menggunakan gunting Korea dan untuk merapikan tepian lingkaran bisa menggunakan amplas. Jika dirasa sudah cukup, panaskan kembali di atas api kompor. Namun, sebelum itu saya sudah menyiapkan wajan penggorengan bukan untuk menggoreng pipa paralon ini ya teman-teman. Tapi, saya akan membentuk lembaran pipa paralon ini menjadi bentuk cekungan dengan kata lain. Wajan penggorengan ini sebagai mal atau cetakan kayak gitulah. Gunakan sarung tangan karena pipa paralon dalam keadaan lentur begini sangat panas ya teman-teman. Dan akhirnya, pipa paralon ini membentuk cekungan sempurna. Haluskan kedua permukaan pipa paralon menggunakan amplas. Saya juga telah menyiapkan satu potongan pipa paralon 3 inci yang lain dengan panjang 4 cm. Dan dihaluskan kembali menggunakan amplas. Tujuan pengamplasan agar saat penempelan kedua bagian ini dapat menempel dengan kuat. Oke, kita tempelkan dengan menggunakan lem super atau lem Korea ya teman-teman. Kemudian, saya membuat lingkaran diameter 2 cm dan diameter 6 cm pada bidang cembung pipa paralon tadi. Setelah itu, kita potong ya teman-teman. Di sini, saya menggunakan mesin mini grinder ya atau lebih familiar juga dengan nama mesin bor mini atau bor ukir. Jika semua sudah terpotong, ganti mata bor mini dengan mata amplas ring untuk merapikan hasil potongan yang belum rapi. Kira-kira setelah proses pengamplasan, hasilnya seperti ini. Beri jarak 2 cm dari ujung pipa paralon. Kemudian, buat garis melingkari pipa paralon pada garis ini, beri titik dengan jarak yang sama berjumlah 5 titik. Jika sudah lubangi titik-titik tersebut dengan bor diameter 20 mm, saya menggunakan mata bor step drill agar lebih praktis. Setelah dilubangi, hasilnya seperti ini. Lalu, siapkan cat semprot hitam agar tampilan pipa paralon ini lebih elegan. Pastikan semua bidang yang akan dicat sudah diamplas agar cat semprot bisa menempel lebih kuat. Setelah cat kering, hasilnya seperti ini. Kemudian, siapkan mica putih susu berdiameter 8 cm. Teman-teman bisa beli mica ini di toko buku atau toko bangunan ya. Tempelkan mica ke pipa paralon yang sudah kita cat tadi menggunakan lem super. Oleh karena kita akan membuat lampu dinding modern minimalis, disini saya sudah menyiapkan LED HPL 3W dan LED driver untuk kapasitas 1-3 LED. LED HPL ini sangat murah ya, teman-teman. Di toko online cuma 2.500 dan LED drivernya cuma 8.000 rupiah. Penyeladaran kabel, jangan sampai terbalik ya, teman-teman. Merah untuk positif dan putih untuk negatif. Pasangkan double tip ke lampu LED HPL ini. Dari sisa potongan pipa paralon yang ada, siapkan paralon lembaran dengan ukuran 2x11 cm. Tandai dengan garis di kedua sisi lalu tekuk 90 derajat. Caranya, panaskan dengan korek saja sampai lentur dan setelah lentur, ditekuk menggunakan tang. Setelah selesai, lalu pasangkan. Beri lubang di kiri dan di kanan yang nantinya akan kita pasang skrup disini. Pada bagian tengah juga, kita lubangi untuk posisi pemasangan skrup. Yang nantinya akan ditempelkan ke dinding tembok dengan menggunakan piecer. Buka double tap pada LED HPL dan tempelkan di tengah-tengah mica. Dan untuk LED drivernya juga ditempel di balik bracket penyangga. Sekarang kita akan coba kelistrikan. Apakah lampu hias ini berfungsi dengan baik atau tidak? Untuk penyambungan kabel ke listrik PLN, tidak perlu positif negatif ya, teman-teman. Terbalik pun tidak masalah. Kita colokkan stiker dan ternyata lampu hias ini berfungsi dengan baik ya, teman-teman. Jika teman-teman suka dengan DIY kita kali ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, share video ini ke orang terdekat kalian agar manfaatnya tidak berhenti sampai disini. Terima kasih sudah menonton video tutorial ini sampai akhir. Dan eksperimen lampu hias dinding modern minimalis kita kali ini benar-benar mantap. Terima kasih sudah menonton video ini.